mengajarkan untuk bidang-bidang yang sifatnya praktek dengan pendekatan verbal maka yang terbangun di kepala mahasiswa itu adalah persepsi terhadap apa yang kita ajarkan bukan faktual, persepsi. Kalau persepsi diukur maka tidak ada yang sama antara persepsi C A dan persepsi C B. Sehingga kehidrogenan, keragaman capaian di dalam satu kelas itu sangat ekstrim ya namanya juga persepsi saya bisa nangkepnya cuma segitu, salahkah saya? ya tidak, uang itu persepsi jadi jangan sampai tercipta yang seperti itu oke, kemudian ini juga, kalau kita mau menggunakan media ini juga harus kita perhatikan jadi paling gampangnya tadi ya, memanfaatkan yang ada, kedua memodifikasi media yang sudah ada tapi mau tidak mau, kalau memang itu ilmu-ilmu yang bapak dan ibu ajarkan itu membutuhkan tingkat resiko tinggi jadi mempunyai resiko tinggi terutama yang hubungannya dengan keselamatan manusia itu harus 100% itu mau tidak mau medianya harus dibuat walaupun mahal saya tidak tahu kalau di universitas telkom yang kira-kira yang mempunyai tingkat presisi di dalam pembelajaran itu ada tidak mata kuliah tertentu? mata kuliah apa? konstruksi bangunan kemudian yang terjadi ketika dia mengejar mengejar tugas itu pak, mereka kan kayak pengen niru itu pak nah, secara logika dia ngerti pak nah, ketika ketemu dengan dosen lain yang terjadi adalah perdebatan itu pak jadi saya kadang juga kebingungan pak ya maksudnya ngasih contoh tapi sama mereka sendiri digunakan untuk mendebat dosen yang lain misalkan seperti ini pak, menghilangkan tangga pak menghilangkan tangga bagi saya tidak masalah pak artinya menghilangkan tangga saya menghilangkan itu bukan struktural ya dia struktur tersendiri, artinya tidak akan mengganggu stabilitas bangunan gitu nah, kemudian diganti dengan tangga yang lain nah, itu kadang menjadi apa yang mungkin tidak lasing pak ya bagi orang yang yang tidak berkecemung di dunia itu kan itu gak lasing gitu misalkan tangga strukturnya disembuhikan di dinding nah, ini kan sebenarnya bisa pak nah, si anak ini kan sebenarnya belum nyampe cuma karena dia ngeliat saya pernah lihat kok si bapak ini kan pernah jelasin ini gitu nah, itu kadang berdebat jadi kan saya kadang juga bingung apakah ini harus tidak disampaikan atau bagaimana karena ternyata dia menggunakan itu untuk apa pak, tugasnya dia dan kemudian dia bersekukuh, bahwa itu ya memang benar pak, bisa pak cuma ini menurut saya belum belum waktunya cuma saya cuma ngasih pengen ngasih tahu kayak tadi pak yang dari level sedang menengah sampai yang ini expert gitu pak semacam itu pak makasih pak oke sekarang itu jadi perdebatan, materi, konten itu dijadikan dijadikan satu dasar untuk mendebat dengan sebagainya sebetulnya kalau kita mau bisakah mereka itu menggunakan itu sebagai alat untuk mendebat dan lain sebagainya ya sah sah saja ya tetapi yang penting waktu kita menjelaskan tangga yang pertama satu, fungsi tangga harus jelas yang kedua prinsipnya apa indikator satu tangga yang menjadi tangga itu layak untuk satu konstruksi itu apa kemudian yang akan membuat dengan modifikasi dengan cara yang lain tetapi itu jangan sampai tidak ada kan gitu kan kenapa waktu kita menjadi desainer kita juga harus memacu kreativitas artinya keselamatan disini kan orientasinya ya keselamatan pengguna itu menjadi prioritas itu enggak boleh ditoleransi itu enggak boleh ditawar jangan kamu berimprovisasi membuat tangga yang aneh-aneh tetapi menghilangkan standarisasi dari satu tangga yang dituntut dari kualitas atau standarisasi dari satu tangga sebab kalau itu yang kita lakukan artinya tingkat risiko yang mungkin terjadi bagi pengguna itu akan muncul nah seandainya semuanya itu ditetapkan dan itu dilakukan ya monggo paling mungkin yang muncul desainnya yang beda kan desainnya yang beda tetapi prinsip fungsi sama indikator yang dikatakan standarisasi kelayakan harus perfect itu enggak boleh ditawar nah yang ini yang sering terjadi sama sebetulnya waktu orang membangun satu konstruksi beton pak ya bilangnya ya itu campuran semen dan yang lain-lain itu kan yang sering kan orang karena ini bargaining nanti diharga terus dikurangin secara fisik tampil oke tidak ada masalah tapi secara kualitas itu sudah beda nah saya itu pernah melihat eh tes konstruksi beton yang untuk di jasa marga jadi itu diangkat tinggi kemudian dengan ketinggian tertentu itu dijatuhkan kalau dia patah berarti itu di luar dari standarisasi nah ternyata kalau konstruksinya itu memadai sesuai dengan apa dengan dengan indikator yang sudah tetapkan itu dijatuhkan dengan ketinggian itu dia membal tidak patah dan tidak dinaikkan lagi dinaikkan lagi dinaikkan lagi rupanya untuk mengkena kalau di konstruksi beton itu yang menggunakan mesen presewa ya diambil bongkah beton kemudian diberikan tekanan tetap ini standar oke ini sudah iya tetapi orang penasaran sebetulnya berapa persensi tingkat kualitas di atas indikator yang sudah ditetapkan diberi tekanan lagi oh masih hebat diberi tekanan lagi kemudian mereka membuat standarisasi ini ini mampu menopang konstruksi sekian-sekian-sekian sekian-sekian ton saya bilang itu hal-hal yang seperti itu yang tidak boleh ditawar itu harus 100% itu harus 100% cuman saya gak tahu pak begitu di lapangan kenapa terjadi perbedaan itu bukan insiniurnya pak ya pasti ini bagian marketingnya ya tukang sama kontraktornya ya tukang sama kontraktornya yang menyalahkan apa indikator-indikator ini karena kalau seorang yang namanya insini pasti dia tidak mau ditawar indikatornya tadi sebab itu tadi apa standarisasi mereka adalah tingkat keselamatan pengguna itu menjadi utama nah coba kita lihat seperti di India saya itu membayangkan kalau jalan tol yang kita lewatin besok itu runtuh kayak yang di India apa yang terjadi saya juga gak tahu ada gak pak peraturan berapa lama berapa lama mobil boleh berhenti dengan kebadatan tertentu di atas tol kalau mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi itu beban itu kan tidak terlalu ini kan tetapi kalau suatu saat mobil semua truk itu berada pada posisi statis bukan macet ini pak beban mau kita berdiri aja di tol itu terus rasanya sudah goyang-goyang kayak gitu kan kalau pas lagi di atas tol itu terus macet total gitu saya tuh bayangin ini runtuh gak ya kalau runtuh saya tuh melompatnya kemana ini saya membayangkan saya membayangkan penyelamatan diri juga kan gitu kan kalau tolnya tiga lantai gitu bro yang di atas ini gimana nih ini jadi ada hal-hal yang sifatnya tidak boleh ditawar menjadi penerbang apoteker ilmu bedah sarap di kedokteran itu gak boleh ditawar itu jangan ditawar 100% nya perfect walaupun mahal alatnya ya harus diadakan kalau enggak ya tadi mungkin akan banyak korban-korban berjatuhan jadi walaupun mahal kalau saya mau bikin sekolah penerbangannya simulator itu harus ada kalau enggak ya jangan bikin sekolah penerbangan memang bisa pakai simulator ngambil sim untuk iniin pesawat gak bisa kan jadi itu ya nah kemudian komponen strategi pembelajaran yang berikutnya yang terakhir itu adalah memperkirakan waktu Bapak dan Ibu kita memang kalau boleh dikatakan kita ini jadi dosen ini sebetulnya orang yang tidak terlibat secara langsung menentukan waktu atau SKS mata kuliah kita saya gak tahu juga awalnya orang yang menentukan SKS itu dasarnya apa apakah ini juga pengalaman empirik saja sehingga saya ketemu mengajar mata kuliah termodinamika tiga SKS kita tanya dasarnya apa terus dari sananya kayak gitu dulu itu udah dari sepuluh tahun sepuluh tahun yang lalu tiga SKS apa iya nyatanya banyak dosen yang mengeluh waktu mengajarkan mata kuliahnya waktunya kurang lah tapi ada juga dosen yang mengeluh kok mata kuliah aku cuma sempret dikasih 4 SKS apa yang mau diajarkan kalau di perguruan tinggi negeri itu ada yang protes mata kuliahnya sempret 4 SKS ada yang protes tapi kalau di swasta mata kuliahnya sempret 4 SKS dia senyum-senyum saja kenapa? SKS sama dengan berbayar disini enggak syukur akhirnya dosen-dosen tidak melihat itu tapi di perguruan tinggi swasta yang lain beban SKS itu adalah menjadi argonya sehingga mata kuliahnya itu cuma sedikit topiknya diberi 4 SKS diem aja dia ini kalau sudah diem aja artinya ada aspek ketidakjujuran kalau udah enggak jujur ya jangan jadi dosen selesai kalau saya sih gitu kalau enggak jujur ya jangan jadi dosen tapi uangnya kan sayang cari uang itu bukan dari situ cari uang itu dengan cara yang lain tapi jangan dengan cara yang tidak jujur saya bilang enggak nah siapa yang menentukan SKS betulnya? dosen waktu dia membuat rundown materi pokok bahasan kemudian sub-sub pokok bahasan bukan pertemuan ya pertemuan itu adalah menyesuaikan dengan rentang SKS rentang semester tapi rundown materi itu berdasarkan kompetensi base makanya sering mata kuliah saya itu pokok bahasannya cuma 4 tapi 16 kali pertemuan ya enggak apa-apa mata kuliah saya itu 32 pokok bahasan tapi 16 kali pertemuan enggak apa-apa nah cuman kita lihat rundownya waktu kita melakukan kajian terhadap sub-sub pokok bahasan sejauh mana bapak dan ibu ingin membawa mahasiswa ketujuan dari mata kuliah bapak dan ibu sekedar tahu atau betul-betul profesional atau betul-betul mengandung kompetensi yang ingin dicapai sesungguhnya hanya bapak dan ibu yang bisa memperkirakan berapa besaran waktu yang bapak dan ibu butuhkan untuk menyelesaikan satu mata kuliah ini dengan sempurna terus bapak dan ibu mengatakan 3.200 menit misalnya